Halo yang disana, dan disini kita mau ngebahas lini terbaru dari ZD Toys nih guys Dan kalau misalkan lu penggemar Ultraman, lu harus banget nonton video kali ini Nah guys, ZD Toys kan selama ini terkenal dengan lini Iron Man-nya mereka ya Atau Marvel-nya mereka Nah, banyak pro dan kontra, tapi gue yakin lu setuju sama gue Kalau Iron Man-nya ZD Toys itu paling worth it untuk dibeli, ya nggak? Nah, lalu ZD Toys ngeluarin Spider-Man yang agak kurang menurut gue pribadi Nah, ada juga yang lain seperti Venom dan Iron Monger Nah, tapi kalau yang ini sih gue bilang sebagai pelengkap aja sih Nah, lalu mereka nyoba lagi bikin versi Gamerverse So far ada 6 figur di lini ini, dan belum ada tanda-tanda bakal nambah lagi nih guys Nah, tapi 2 bulanan yang lalu, gue pernah bikin video tentang ZD Toys yang akan ngeluarin figur Ultraman Dan jujur gue pikir saat itu cuma 1 figur aja nih yang akan dibuat Ya, semi-semi test market gitu deh Eh, nggak tahunya guys, Mark Toys itu tiba-tiba posting acara Shanghai Toysphere Yang pada acara tersebut, ZD Toys pamerin semua lini Ultraman mereka yang akan keluar Wah, ini sih fix banget bakalan bikin penggemar Ultraman pada ngiler parah sih Masalahnya Ultramannya itu yang akan dikeluarin tuh nggak cuma 1, tapi banyak guys Lalu yang bikin gue tepuk tangan adalah figur kali ini ada headscope-nya Jujur kali ini gue amazed sih Dan kalau dilihat, headscope-nya ini not bad at all ya Nggak berhenti sampai di sana, lu lihat dong itu aksesoris-nya Banyak banget guys, puas banget lah pokoknya kalau ngomong aksesoris Ada macem-macem tangan, efek-efek tembakan, banyak deh pokoknya Packing-annya aja itu sampai 3 tingkat guys Nah, buat lu yang kepo sama box-nya Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya guys ya Oh iya, ada yang paling memuaskan nih Figur ini LED guys Iya, jadi nggak ada cerita kita perlu beli yang non-LED lalu beli LED-nya lagi Ngapain gitu ya Terus lampu di dadanya itu loh guys ya Bisa kedap-kedip kayak gitu, keren banget Nah, ada beberapa catatan nih yang gue rangkum setelah foto-foto dan video si Ultraman ZD Toys ini tersebar di internet Pertama, banyak yang kasih perhatian ke artikulasi Terutama artikulasi bicep dan pahanya Sekilas kalau kita lihat prototipenya, memang nggak ada sih ya guys ya Lalu yang kedua, ada yang bilang bosen Ultraman mulu katanya Sekali-kali bikinin musuhnya, si Kaiju atau alien-aliennya yang lain tuh dibikinin juga Nah, gue nggak tau sih soal ini, lu setuju apa nggak Tapi mungkin pemikiran gue, mungkin biar bisa dipose-posein kayak lagi berantem gitu ya Ketiga, Ultraman gayanya cakep banget katanya Nah, gue belum tau tuh yang mana ya Ultraman gaya Maaf ya Nah, ada juga yang bilang tergantung artikulasinya Kalau bagus, bisa jadi banyak yang suka Kalau nggak, mungkin bakal jadi vlog Mengingat ada banyak brand lain untuk Ultraman yang artikulasinya bagus Contohnya, ACG Spectrum Yang sepertinya ini, kalau gue lihat, skillnya mirip-mirip sama ZD Toys ya Ada yang tau nggak nih merek ini? Tolong drop di komen ya guys Soal harga, kalau menurut gue mengingat banyaknya aksesoris dan figur ini LED Bisa jadi, figur ini akan dijual di angka 500 ribuan di Indonesia Nah, semoga awal-awal nggak langsung digoreng ya sama seller-seller di sini Oke guys, let me know kalian excited nggak dengan figur Ultraman dari ZD Toys ini? Kalau gue, walaupun gue bukan fansnya Ultraman Tapi kalau harganya bagus, why not? Kira-kira setelah lini Ultraman, ZD Toys bakal masuk ke lini apalagi ya? Hmm, masuk ke Kamen Rider sih ganas banget ya guys ya Emang boleh seganas itu Udahan ah, gue mau maraton nonton Ultraman dulu Thank you buat yang udah nonton Ketemu lagi di video berikutnya Keep collecting and see you!